Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatimah Dewi Ayumi bersama Bu Dewi Hai teman-teman semuanya gimana kepadanya semuanya baik-baik aja kan di tengah pandemi yang semakin meningkat seperti ini jadi di sharing kali ini saya itu mau sharing tentang pengalaman saya setelah saya divaksin untuk yang pertama vaksinnya tipenya adalah sinopak dan saya sendiri di sini kan masih menyusui Nah itu pengalaman yang saya alami itu seperti apa efek sampingnya seperti apa dan nanti juga akan saya berikan aur dari gimana sih waktu saya vaksin itu seperti apa alurnya itu Oke nanti akan saya jelaskan dari awal sampai akhir efek samping dan semuanya akan saya seringkan di sini jadi buat teman-teman semuanya yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang sharing kali ini jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa untuk like dan komen juga gimana sih perasaan teman-teman semuanya atau efek samping yang dirasakan teman-teman semua setelah vaksin stay tune Oke mungkin buat teman-teman semuanya udah banyak sekali ya yang udah mendapatkan vaksin ya bahkan mungkin udah sampai lengkap ya dua kali dari vaksin itu tapi untuk saya sendiri masih yang pertama Nah itu sebenarnya untuk ini pun bukan dari instansi atau seperti apa jadi memang dari kelurahan ya jadi sebenarnya kemarin itu yang didahulukan itu rata-rata memang yang lansia yang umurnya mungkin di atas 50 tahun nah kemarin ada kuota yang lebih Nah itu tanyakan tuh sama Pak RT berarti nya gitu kan siapa yang mau gitu kan rata-rata masih ada yang takut gitu karena saya tuh yang maju karena emang lagi pandemi gini tuh lagi rame-rame nya COVID juga saya sendiri kan memang harus ikhtiar lah ini salah satu ikhtiar kita kan ya akhirnya saya tuh maju walaupun saya juga masih menyusui akhirnya tuh saya browsing-glowsing kan gimana sih efek sampingnya seperti apa akhirnya saya tuh cari-cari di YouTube juga Oh ternyata belum pernah apa ya belum banyak gitu yang bisa sharing tentang pengalaman ini akhirnya saya bikin konten ini sebenarnya nggak fokus nggak nggak apa ya nggak kepikiran juga bikin konten ini karena memang saya nggak nge-video juga di lokasi vaksin jadi saya cuma foto-foto aja nanti akan saya ceritakan gitu ya secara detail dari awal saya masuk sampai di penyuntikan sampai efek sampingnya seperti apa seperti Oke kita langsung aja ke hari saya penyuntikan vaksin oke pertama-tama disitu kan ada dua meja itu ya yang pertama yang sebelah kiri itu adalah untuk lansia yang sebelah kanannya itu untuk yang umurnya nggak lansia seperti itu seperti saya gitu ya Nah pertama-tama masuk itu kita itu di data ke sini ke meja-meja ini sambil membawa kartu itu untuk data pertama kali seperti itu jadi kartunya itu seperti ini teman-teman Nah jadi ada nama ada alamat ada nomor seperti itu ini saya hapus semuanya ya karena itu adalah data pribadi saya jadi cuma kartu seperti ini aja selanjutnya itu kita nunggu lagi nah selanjutnya itu kita dipanggil lagi ke meja 2 dan di meja 2 ini kita akan ditanya-tanya apakah lagi sakit apakah lagi menghamil menyusui apakah lagi ada punya hipertensi alergi obat dan lain-lain itu Nah selain itu di meja 2 ini kita juga akan ditensi berapa katensinya seperti itu nah selanjutnya itu kita ke ruangan penyuntikan ya jadi ruangan penyuntikan ini itu tertutup jadi bahan saya itu kan terbuka gitu ternyata enggak itu memang ditutup gitu terus hanya itu yang nyuntik itu cewek jadi saya pikirkan terbuka gitu saya aduh bagaimana ini pakai bajunya kayak gimana ternyata tertutup kok teman-teman Alhamdulillah aman nah ini adalah giliran saya waktu penyuntikan wajah saya tegang banget ya takut bener takut ini waktu yuntik dan kerasnya gimana sakit jadi menurut saya ini kerasanya sakit ya kalau biasa kalau kita disuntik di bokong nggak sakit ini gitu kalau di tangan gitu menurut saya sakit dan kerasa banget kelihatan banget dari wajah saya juga tegang gitu ya ya nggak bisa dilupain ya pengalamannya ya Oke selanjutnya setelah disuntik itu kita ke meja 4 disitu kita didata lagi jadi didata umurnya alamatnya seperti itu selanjutnya selanjutnya kita nunggu dulu ya jadi selama kurang lebih 30 menit jadi tadi tuh kita dikasih stiker stikernya itu berisikan waktu penyuntikan dan berakhirnya kita bisa pulang seperti itu nah tujuannya apa sih jadi waktu 30 menit itu apakah ada reaksi yang macam-macam gitu ya jadi kalau ada reaksi reaksi yang berlebih akan ditindak langsung oleh tim kesehatan situ jadi ada waktu 30 menit itu untuk antisipasi seperti itu kalau udah enggak ada apa-apa bisa lanjut pulang Nah itu adalah hari saat saya penyuntikan vaksin Sinovac untuk gelombang yang pertama nah yang saya rasakan adalah ke samping yang saya rasakan itu memang awal-awal setelah saya disuntik memang satu jam dua jam awal itu belum kerasa apa-apa tapi yang saya rasakan pada saat malam jadi saya kan itu suntiknya itu kan pagi ya sekitar jam sepuluhan kan ya ada jamnya tadi kan Nah itu saya belum merasakan sampai siang nggak merasain apa-apa jadi di daerah habisan tapi suntikan itu itu kerasa kayak nyeri tapi enggak terlalu nyeri sih karena memang menurut saya itu karena saya udah mau pakai tangan sebelah kiri ini dengan mengendong si bayi itu jadi ngangkat ngendong bayi juga kemarin juga sempat nyuci baju kan ngangkat baju kayak gitu jadi itu menurut saya sih karena memang seharusnya memang diistiratkan dulu ya menurut saya tapi karena memang tuntutan kerjaan rumah jadi harus dikerjakan juga itu menurut saya karena itu tuh ya kalau kalau saya sih nggak rasa panas tapi kalau saya lihat saya baca-baca efek samping yang ada untuk Sinovac ini itu kan panas gitu kan di daerah suntik tapi saya nggak masakan seperti itu bengkak juga enggak gitu cuma memang agak nyeri ya sedikit-sedikit nyeri gitu aja Nah untuk efek samping yang lainnya seperti kayak contohnya itu ada kan yang ada yang kena panas terus ada yang apa ya mengantuk terus ada nggak bisa tidur juga jadi berkembalikan gitu ada tidak bisa tidur ada yang mengantuk terus ada yang pusing nah yang saya rasakan pada saat malam biasanya itu kan saya malam itu kan tidurnya setelah jam 10 ya malam banget lah tidurnya nah pada kemarin itu benar-benar kemarin itu saya jam 9 kurang setengah 9 itu udah mengantuk akhirnya udah tidur jam segitu itu kan beda banget dengan ke rutin saya dan yang saya rasakan juga itu adalah saya merasakan sakit kepala jadi itu merasakan sedikit pusing nah setelah saya tidur itu saya pakai tidur lebih cepat itu paginya bangun juga udah hilang kok jadi sakit kepalanya itu hanya bertahan ya malam itu aja setelah bangun tidur pagi juga udah hilang dan semua nyeri yang saya rasakan di tangan bekas suntikan terus pusing pengantuk itu udah nggak ada pas paginya jadi menurut saya itu adalah efek sampingnya dan menurut saya masih aman enggak perlu untuk ke dokter seperti itu jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi masih menyusui dan dapat jatah vaksin ya Nah itu nggak perlu takut juga selama tubuh kita mau lagi baik nggak bila nggak batuk nggak panas dan memang lagi fit semuanya saya rasa kita wajib untuk mengambil vaksin ini karena ini adalah juga salah satu ikhtiar kita ya agar kita bisa memerangi pandemi ini gitu Nah apakah berpengaruh untuk asinya Nah Alhamdulillah untuk yang saya rasakan 1 kali 24 jam ini setelah saya vaksin ini saya tidak merasakan berkurangnya asih saya jadi anak saya tetap baik nggak rewel dan dia menyusui juga seperti biasa enak aja gitu jadi menurut saya aman-aman aja untuk vaksin Sinovac gelombang yang pertama seperti itu Oke itu adalah seri yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya agar seri kali ini bisa bermanfaat buat semuanya jadi ini bisa jadi patokan buat teman-teman semuanya gimana sih reaksinya setelah di vaksin Sinovac untuk yang pertama untuk lebih fokusnya ke ibu yang lagi menyusui ya Nah untuk ibu hamil seperti apa Nah saya nggak punya pengalaman itu tapi mungkin sekarang kan di Bepom juga udah menyutujui ya bahwa vaksin Sinovac ini aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil Nah seperti itu tapi untuk pengalamannya saya belum punya mungkin teman-teman semuanya yang ada pengalaman di vaksin saat menyusui dan hamil silahkan komen di bawah ini ya untuk sharing ke teman-teman semuanya Oke terima kasih selalu mendukung channel saya ini dengan like comment dan kalau yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah